Oke, hari ini gue ngobrol dengan Dr. Sandra Langau, seorang dokter reumatologi sering ngebahas soal reumatik dan autoimun. Sikat, mari kita ngobrol. Selamat pagi, dok. Pagi, Bang Adit. Siap, kita langsung aja ya. Reumatologi ini apa yang dipelajari sebenarnya keilmuannya ini? Ya, jadi sebenarnya reumatologi itu merupakan cabang dari ilmu penyakit dalam. Oke. Subspesialisasi dari ilmu penyakit dalam. Jadi kalau ilmu penyakit dalam ini kan banyak bagian-bagiannya. Reumatologi ini hanya salah satu bagiannya saja yang mempelajari tentang kelainan pada sendi, pada otot, dan struktur di sekitar sendi dan termasuk penyakit autoimun. Oke. Nih, aku udah dua kali ini dok. Ke dokter nih. Yang pertama, jari siniku sakit. Terus sempat ke dokter, dinanya ke visio juga. Gara-gara kebanyakan nge-scroll mouse dok. Oke. Itu tuh apa? Karena umur kah atau apa dok sebenarnya dok? Dulu saya nge-scroll mouse aman-aman aja kayaknya. Ya baik, jadi kalau nyeri di tangan ini kan banyak sekali penyebabnya ya. Nah kalau hanya satu sendi, nah itu memang biasanya berkaitan dengan kegiatan sehari-hari. Oke. Dulu emang terlalu sering nge-scroll nih. Mungkin. Tendonnya yang mengalami peradangan biasanya. Oke. Iya, jadi aku pakai jari manis sekarang. Buat nge-scroll. Sakit sekarang yang ini. Hanya satu jari ya. Jadi semuanya sakit sekarang. Oke. Terus untuk kita bahas soal rematiknya ya sama autoimunnya. Ada yang bilang mandi malam itu bikin rematik. Nah itu betul atau tidak? Itu mitos ya. Jadi sebenarnya mandi malam bukan penyebab rematik. Jadi ini sering juga menyebabkan keterlambatan beberapa diagnosis penyakit rematik. Karena orang mengiranya hanya karena mandi malam aja. Oke. Jadi sebenarnya mandi malam ini lebih ke arah memperberat kondisi yang sudah ada. Karena situasi dingin atau kondisi dingin itu kalau orang udah punya radang sendi bisa lebih sakit. Tapi bukan penyebab utamanya. Jadi artinya makanya orang abis mandi malam pakai air dingin dia ngerasa sakit. Eh rematik gue nih seolah airnya yang bikin rematik. Padahal dia memperparah kondisi. Betul. Kondisinya sudah ada. Betul. Kalau gitu apa penyebab rematik? Penyebab rematik ini banyak banget ya. Jadi bagian besarnya ada dua. Yang pertama mekanik. Jadi maksudnya tidak ada peradangan. Mekanik yang kayak Bang Adi cerita tadi. Tangan yang terlalu banyak digunakan atau misalnya pengapuran yang biasa terjadi pada orang tua. Nah itu mekanik. Mekanik. Yang kedua inflamasi. Inflamasi atau peradangan ini pun sangat banyak sekali. Ada yang karena autoimun, ada yang non autoimun. Asam urat nih yang paling terkenal. Mungkin banyak orang taunya rematik itu hanya asam urat aja ya. Nah ada juga yang autoimun. Autoimun pun ada mungkin lebih dari 50 penyakit. Oke. Yang terkenal tuh lupus, rheumatoid atritis. Jadi luas sekali rematik sebenarnya. Oke. Ini untuk yang sendi. Berarti kasus saya ini kategorinya rematik? Rematik tapi non radang. Karena biasanya kalau mengenai satu sendi tuh non radang, non inflamasi. Lebih ke arah mekanik. Jadi karena penggunaan yang berlebihan. Berarti definisi rematik itu sendiri adalah? Rematik itu adalah semua kelainan yang berkaitan dengan tulang otot dan sendi termasuk penyakit autoimun. Jadi istilah besarnya. Oh makanya dia kategorinya rematik. Betul. Karena kalau dia ada yang aneh aja di antara persendian, itu udah masuk kategori itu. Betul. Oke. Nah terus tadi asam urat. Nih dia nih. Aku sering tes asam urat. Jadi aku tiap ulang tahun ini dok tes full darah, gula darah dan lain-lain termasuk asam urat. Aku sih normal-normal aja ya. Tapi teman-temanku ini pada kena nih. Terus katanya gara-gara makanan apa itu bener gak dok? Nah ini ada satu mitos ya yang mungkin kita harus luruskan juga hari ini. Bahwa asam urat ini karena kebanyakan makan sayur hijau. Padahal. Padahal salah besar. Jadi asam urat ini sebenarnya yang tinggi tuh bukan pada sayur hijau, tapi pada daging, pada jeruan, minuman manis, dan alkohol. Oke. Sayur hijau tuh malah makanan sehat, tapi sering dijadikan kambing hitam penyebab nyeri sendi. Kenapa orang mikirnya sayur hijau kalau kayak gitu? Mungkin mitos ya. Mitos yang sudah terlanjur, tertanam bertahun-tahun di masyarakat kita. Padahal sama sekali, tidak ada hubungan ya? Tidak. Salah, salah. Oke. Sama kayak kangkung bikin tidur gitu kali ya? Kangkung bikin tidur malah saya baru kali ini dengar. Oh, bener kan? Bener kan? Iya, bener. Kalau kangkung bikin rematik yang sering saya dengar. Oh, kangkung bikin tidur dok. Oh, gitu. Apalagi kalau jam 1 pagi dimakan tuh. Enggak, tapi bener dok. Ada mitos itu dok. Betul. Oke. Oke, ini seru banget nih. Ada asam urat, terus autoimun. Nah, kita bahas autoimun. Spektrumnya seluas itu berarti? Iya, sangat luas. Autoimun tuh bukan penyakit tunggal. Lebih dari 100 jenis penyakit. Oke. Aku dulu tes autoimunnya tuh pake tes darah kan? Ada tes darah, terus ada markernya kalau nggak salah ya. Kelihatan di situ. Berarti semua 150 autoimun itu bisa diketahui dari tes itu saja kah? Atau bisa dia, oh ternyata tidak terdeteksi gitu? Enggak, tidak bisa. Jadi sering terjadi miskonsepsi atau salah pemikiran ya mengenai hal ini. Jadi sebenarnya autoimun ini merupakan kelompok penyakit yang terdiri dari lebih dari 100 jenis penyakit. Oke. Dan masing-masing penyakit memiliki tes yang beda-beda. Ah, jadi nggak ada satu tes blanketnya itu nggak ada? Nggak ada. Hanya mungkin masyarakat awam sering mengenal yang namanya tes ANA. Iya. Ada satu tes yang bisa digunakan lewat pengambilan darah. Iya. Sebenarnya dia hanya berkaitan dengan beberapa penyakit reumatik autoimun tertentu. Misalnya lupus, syogren, polimiositis, skleroderma, tapi tidak semua. Oke. Artinya apakah yang dites ANA itu hanya autoimun yang bergejala beratkah atau nggak juga? Nggak. Jadi ANA itu hanya berkaitan dengan beberapa jenis penyakit autoimun tertentu. Oke. Tidak serta-merta itu yang berat gitu? Tidak semua penyakit autoimun. Tidak seperti kalau kita mau mendiagnosis diabetes, kita tes gula darah HbA1c itu fix. Oke. Nggak ada tes yang lain lagi. Oke, oke. Nah, tapi kalau autoimun ini kan karena penyakitnya banyak, masing-masing penyakit memiliki tes yang beda-beda. Oke. Berarti ada KTK, itu yang kita sering denger kan ada lupus, syogren itu yang kering-kering itu ya? Iya, betul-betul sekali. Kalau yang ini, kalau untuk yang lain-lainnya apa? Yang tidak ketemu dengan tes ANA, tapi cukup familiar di masyarakat, itu penyakit autoimun seperti apa? Rheumatoid atritis. Oke. Nah, itu... Iya, betul. Oke. Tesnya lain lagi, rheumatoid faktor, anti-CCP. Kalau rheumatiknya itu disebabkan oleh autoimun, berarti itu lebih sistemik ya dibanding yang mekanik. Berarti kan gitu kira-kira ya. Maksudnya badan juga mengalami. Betul. Berarti derajat, komplikasinya akan seperti apa? Kalau rheumatik yang disebabkan oleh autoimun? Komplikasinya bisa kemana-mana. Oke. Jadi ke semua organ tubuh. Tapi catatannya kalau terlambat, terdiagnosis ya. Tapi kalau kita cepat tahu dan belum menyebar kemana-mana, ini tidak akan menyebar kemana-mana atau tidak berkomplikasi. Kayak jadi takut nih dok. Jadi deg-degan gue. Tunggu, tunggu. Bentar, bentar ya. Berarti rheumatik yang disebabkan oleh autoimun, apa gejala khasnya dibandingkan yang mekanik? Nyiri sendi. Jadi nyiri sendi yang biasanya terjadi di pagi hari. Itu bedanya dengan yang mekanik. Mekanik ini biasanya kalau orang habis aktivitas bertambah sakit. Abis dipakai itu? Betul. Nah beda kalau yang jenis inflamasi, yang peradangan, atau autoimun ini biasa dominannya pada waktu bangun tidur, kaku pagi kita sebutnya. Morning stiffness. Itu salah satu beda utama. Malah habis aktivitas dia lebih baik, lebih sehat. Oke. Nah kalau tidak ditangani, apa yang terjadi? Tidak ditangani itu gantung penyakitnya. Nah saya ambil contoh salah satu yang paling seringkan, rheumatoid arthritis ya. Nah rheumatoid arthritis ini sebenarnya cukup banyak, 1%. Jadi kalau ada 100 orang mungkin 1 akan menyandang RA ini. Nah kalau tidak ditangani, awal-awal kan terjadi peradangan dominan pada sendi kecil. Misalnya pada tangan-tangan kita. Nah kalau tidak ditangani bisa terjadi bengkok sendi, cacat sendi. Jadi dia bahkan disabilitas, nggak mampu nulis, nggak mampu makan sendiri, dan bahkan bisa menyerang sendi-sendi yang besar. Misalnya di kaki, di lutut, di pergelangan kaki, dan nggak bisa jalan. Seperti itu. Ini tuh, sorry aku masih agak nggak ngerti soalnya, bedanya sama asam urat tuh berarti apa? Asam urat penyebabnya kah atau? Dua penyakit yang berbeda. Beda berarti. Beda-beda penyakitnya. Karena asam urat kan setauku juga ada yang, pertanda asam urat, kaki, lihat di kaki ada ini. Betul. Oh tapi dia dua penyakit yang berbeda. Dua penyakit beda. Tapi payungnya masih sama remat. Penyakit rematik, sehingga gejalanya memang sakit sendi. Cuma beda gejalanya, bentuk gejalanya. Oke, secara level lebih ringan mana? Nggak bisa dibandingkan. Karena ada yang asam uratnya berat, ada juga RA-nya yang berat. Tapi ada juga yang kedua-duanya ringan. Oke, oke. Nah, soal penyakit lupus nih. Dulu tuh novel favoritku tuh lupus. Betul. Tau kan ya dok ya? Tau, tau. Yang dari Silman Hariwijaya. Kita nggak pernah denger lupus sebagai penyakit dulu. Oke. Tahunya novel ya. Karena mungkin saya juga masih sekolah jadi nggak terlalu banyak ngerti ya. Tapi lama-lama, lama-lama kesini aku baru nggak gitu. Ada penyakit yang cukup serius namanya lupus. Betul. Tapi prevalansinya kok kayak makin banyak sekarang gitu. Oke. Nah, apa yang memang bener itu? Semakin banyak orang terkena lupus sekarang? Atau memang apa? Karena media dan lain-lain malah jadi ada bias yang kita lihat gitu. Ya mungkin dari karena kita mulai mengenal penyakit ini sehingga lebih cepat terdiagnosis ya. Oke. Jadi kita lebih banyak yang tahu. Mungkin dulu banyak yang terkena lupus tapi memberat dan kita tidak tahu sebabnya ya. Oke. Tapi memang angka kejadiannya cukup tinggi. Dan kita juga banyak menyebarkan awareness tentang gejala awalnya. Karena penting sekali lupus ini terdiagnosis dini. Oke. Ya nggak akan berat, nggak akan apa-apa kalau dia terdiagnosis dini. Oke. Terdiagnosis dini itu threshold-nya di mana? Sampai batas apa? Kurang lebih kalau dia bergejala 1-2 bulan itu udah bagus banget langsung ketahuan lupus. Gejala 1-2 bulan seperti apa yang sangat khas di lupus? Nah biasanya kita musiwas pada lupus itu kalau wanita muda. Memang sebagian besar wanita muda lebih dari 90%. Laki-laki bisa kena juga walau nggak sesering pada wanita muda ya. 90% wanita muda? Betul. Apa gejala awal dok? Paling sering kembali karena dia penyakit tematik sakit sendi. Oh sakit sendi. Wanita muda sakit sendi. Hati-hati terus. Ya bukan asam urat. Karena biasanya yang menyebabkan keterlambatan diagnosis karena selalu menyangka semua. Karena asam urat. Asam urat. Oke. Lalu? Disertai dengan ada gejala penyerta yang lain yang cukup khas. Misalnya rambut rontok. Rambut rontok. Sariawan berulang. Rambut rontok sariawan. Oke. Yang ada bercak-bercak di pipi yang disebut dengan butterfly rest atau mala rest. Yang biasanya timbul kalau kena asinar matahari. Bercak ini warnanya? Kemerahan di pipi berbentuk seperti kupu-kupu. Itu kenapa bisa kayak gitu? Karena peradangan. Peradangan yang manifestasinya ke kulit. Oh peradangan manifestasinya ke kulit dengan pola seperti itu. Kok bisa ada polanya dok peradangannya? Iya. Jadi itu salah satu gejala yang cukup khas. Oke. Tanpa tahu kenapa ya kok bisa radangnya kok di situ gitu? Biasanya dipicu kalau dia kena matahari. Oke 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 oke. Radang di tempat lain nggak ada dengan warna merah juga gitu? Bisa di tempat lain tapi yang agak khas di wajahnya ini. Bisa di tangan, bisa di kaki. Dan manifestasi kulit ini ada yang akut, ada yang kronis, yang menahun. Jadi kelainan kulit lah. Kalau misalnya si wanita muda ini, 90% wanita muda ini kan katanya yang terkena lupus ya. Sudah sampai ke tahap dimana sinar matahari terus bentuknya udah kupu-kupu. Itu masih udah terlambat atau masih bisa termasuk gejala awal? Bisa gejala awal ini karena dia belum menyerang organnya. Terlambat ketika? Ketika mungkin setelah berbulan-bulan sakit sendi dianggap asam urat, hanya diobati sebagai asam urat, nggak ketahuan lupus, tidak dapat pengobatan spesifik lupus, mungkin lebih dari 6 bulan. Selain dari gejala-gejala yang saya sudah sebutkan tadi, lupus ini kalau dibiarkan dia akan menyerang organ. Akan menyebabkan peradangan pada organ tubuh dan ada 2 organ yang paling sering terkena oleh lupus ini. Yang pertama ginjal, dan yang kedua otak. Selain jantung dan paru. Nah kalau sudah merembet ke organ ini karena keterlambatan penanganan, nah ini yang lebih sulit. Tapi masih bisa direverse kah? Tergantung, kalau belum terlambat banget bisa, tapi kalau misalnya ketemu kami sudah dalam kondisi gagal ginjal, yang sudah stadium lanjut misalnya, nah ini nggak bisa balik lagi. Makanya si Selena Gomez, transplantasi ginjal dari temannya kan? Iya. Wow. Kalau misalnya otak, berarti udah terlambat banget kalau otak ya? Udah selesai banget itu ya? Masih bisa ditangani. Asal ketahuan lah, ketahuan. Jadi biasanya manifestasi ke otak dari lupus ini luas sekali. Mulai dari sakit kepala berkepanjangan, ada yang kejang, ada bahkan gangguan kesadaran, dan bahkan ada satu kasus menarik nih. Jadi dia penampakannya seperti gangguan jiwa atau psikosis. Oh, karena behaviornya terganggu? Betul. Jadi mirip seperti orang yang mengalami gangguan jiwa. Oke. Apa? Berhayal? Halusinasi, kemudian teriak-teriak mungkin, ngamuk, dan sebagainya. Kalau udah sampai psikosis, masih bisa di-reverse? Bisa. Ada beberapa kasus yang berhasil, asal tau lah. Kita cepat tau, kita segera memberikan obat imunosupresan, obat-obat spesifik untuk lupus, ini bisa membaik kok. Oke, itu lupus apakah termasuk spektrum yang paling parah kah dok? Atau ada yang lebih harus diwaspadai lagi? Tidak. Jadi semua penyakit reumatik itu ada yang ringan, ada yang parah. Lupus pun ada yang ringan. Oke. Ya, jadi nggak semua bilang bahwa lupus ini berat. Kalau dia ketemu sekali lagi awal, gejalanya masih ringan, ini akan baik-baik aja. Tapi apakah artinya reumatoid artitis ini bisa ke ginjal juga? Agak jarang memang. Dia lebih ke arah persendian dan menyebabkan cacat sendi. Tapi dia bisa menyebabkan gangguan ginjal, paru. Cuma angka kejadiannya lebih kecil dibandingkan lupus. Terus ada lagi nih juga, makin rame juga yang kena nih, Sjogren ya. Betul. Itu mulai dari bangun tidur, lidah nempel tuh dok biasanya ya. Itu kenapa kira-kira? Itu kering ya kalau nggak salah ya? Ya, jadi kalau Sjogren sederhananya kita sebut sebagai sindrom kekeringan. Oke. Karena gejala utamanya pada mata kering sama mulut kering. Iya, iya, iya. Tapi sebenarnya semua bisa kering. Termasuk misalnya rongga hidung, kulit, ataupun organ kewanitaan, misalnya vagina pada wanita, itu juga bisa mengalami kekeringan. Penyebab-penyebab ini nih, Sjogren, lupus ini nggak ada yang tahu nih. Dasarnya kan autoimun ya. Jadi sistem kekebalan tubuh yang tadinya berfungsi untuk melawan bakteri, infeksi bakteri, virus, menyerang balik tubuh kita. Oke. Itu dasarnya. Nah kalau kita bicara penyebab, memang dalam semua buku-buku, literatur ilmiah ini dikatakan, kita nggak tahu nih penyebabnya. Tapi ada beberapa teori. Yang pertama unsur genetik. Ya, genetik ini berperan penting. Tapi ternyata unsur genetik ini nggak cukup. Butuh lingkungan yang memicunya. Nah lingkungan ini teorinya banyak banget. Mulai dari defisiensi vitamin D, paparan sinar matahari yang berlebihan, kemudian bahan kimia, merokok. Nah ini penting juga. Merokok salah satu penyebab. Merokok parah itu ya. Nge-fabe-nge-fabe. Oke, penelitiannya yang dulu-dulu ini terbatas pada merokok ya. Ya mungkin ke depan kita akan bisa melihat efek dari nge-fabe ini. Berarti kita nggak pernah tahu kenapa ini terjadi itu ya. Nasib aja ya. Betul. Jadi nggak semudah kita menjawab kenapa COVID terjadi ya. Jelas ada virusnya, cara penularannya. Nah kalau autoimun ini hingga kini kita tidak tahu penyebab tunggal sih sebenarnya. Dan pasti nggak nular kan kalau autoimun? Nggak, nggak nular. Orang autoimun boleh begadang nggak? Ini aku baca nih nggak boleh nih kata dokter. Saya kira sih semuanya nggak boleh begadang ya. Oke, terima kasih dok. Bukan hanya autoimun aja. Betul, betul, betul. Karena memperparah apa gimana nih dok? Ya mungkin berkaitan dengan kualitas tidur kali ya. Dengan kualitas tidur yang jelek, mungkin kurang istirahat, terlalu capek, akan memperparah semua penyakit. Cara mencegahnya sekarang? Gimana supaya nggak kena autoimun nih? Nah ini yang sulit ya. Karena kita kan nggak tahu penyebab pastinya. Sehingga sulit kita menetapkan ada satu cara untuk mencegah penyakit autoimun. Namun dari berbagai penelitian nih, setelah diketahui faktor lingkungan apa yang mungkin berperan, nah di sini kita bisa menentukan cara pencegahannya. Nah misalnya pastikan kadar vitamin D cukup. Karena salah satu pencetus adalah defisiensi vitamin D. Oke. Hindari paparan sinar matahari yang berlebihan. Jangan merokok. Oke yang tadi itu ya berarti ya? Betul. Beberapa penelitian menunjukkan pola diet western. Makanan yang tinggi gula, garam, processing food bisa mencetuskan. Ya kalau kita mencegah berarti kita berusaha berbalik ke pola diet yang lebih sederhana. Oke. Mediterranean diet. Salah satu. Demikian. Seberapa sering anak muda yang datang untuk konsultasi ke dokter? Yang kena autoimun? Cukup banyak. Terutama yang jenis-jenis yang lupus ya. Itu kan memang angka kejadiannya pada wanita muda mulai terjadinya. Sekitar 19 tahun, 20 tahun. Temenku soalnya DM, dia nanya dokter juga gitu. Kayaknya dua bulan lalu mau berobat ke Singapura. Dia kena autoimun terus dia kena lupus gitu. Temen lama juga gitu. Dan temennya adeku juga baru ada yang kena lupus juga. Oke. Itu kayak aku jadi ngedenger kiri kanan gitu. Banyak juga yang kena sekarang ini gitu. Dulu aku jarang denger soalnya. Laki-laki memang sejarang itu? Jarang. Memang lebih jarang tapi ada ya. Ketika ada manifestasinya lebih berat kah atau? Kadang-kadang teorinya dikatakan lebih berat. Tapi gak semua sih. Semua sangat tergantung pada semakin cepat kita terdiagnosis akan semakin baik. Dia gak akan berat kalau kita cepat terdiagnosis dan penanganannya benar optimal. Kayaknya paling gampang ngeliat muka kena matahari aja gak sih? Kalau ada bentuk kupu-kupu. Gak selalu. Gak selalu ya? Makanya dia disebut penyakit seribu wajah lupus ini. Artinya? Karena dia manifestasinya bisa beda-beda pada tiap orang. Jadi ada orang A nanti sendi yang dominan. Kemudian kulit yang dominan. Orang B nanti rambut rontoknya yang rontok banget tapi pipinya mulus-mulus aja. Lah susah banget. Iya betul. Tahu-tahu udah telat lagi nanti. Gini deh kalau gak gini deh. Cek darah tiap tahun gimana? Anak. Tes anak. Gak bisa. Karena anak positif itu gak selalu masalah. Gak selalu orang itu punya autoimun. 30% anak positif bisa ditemukan pada orang normal. Tapi kalau negatif lega dong. Iya. Kalau negatif mungkin kita bisa menyingkirkan. Oke oke oke. Yaudah tidur aja deh kalau gitu. Di rumah susah juga. Dok, ada 3 penyakit rematik yang ngejalannya mirip nih menurut dokter nih. Namanya susah-susah banget nih. Apa ini dok? Ankylosing. Ankylosing spondylitis. Terus ada spondyloartritis perifer. Iya. Spondyloartritis. Sama infratory bowel disease IBD ini kan bukannya. Radang usus. Radang usus itu ya? Iya. Related artritis. Ini gejalannya mirip. Tapi apa nih penanganannya beda atau gimana nih? Jadi itu sebenarnya satu kelompok penyakit yang namanya spondyloartritis. Kelompok gedenya. Oke. Tapi dia bisa bermanifestasi tidak hanya pada persendian tapi juga pada organ tubuh. Oke. Organ tadi yang disebutkan oleh Bang Adi tadi. Ada salah satunya di usus inflammatory bowel disease. Sebenarnya ada di mata juga uveitis. Dan di kulit psoriasis yang terkenal. Oke. Jadi kelompok penyakit yang bisa gejalannya di luar sendi juga di organ-organ tadi. Dan juga pada persendian. Nah pada persendian meskipun dia ada kelainan kulit, kelainan usus, kelainan mata. Gejala sendinya ini sama. Mirip-mirip. Oke. Kalau psoriasis itu sampai bersisik gitu-gitu. Betul. Betul sekali. Jadi ada kelainan kulitnya. Nah tapi dia bisa kena sendi. Dan satu dari tiga cukup sering. Sehingga mereka juga biasanya karena ada radang sendi berobat ke dokter hematologi. Oh. Tapi ini sejujurnya ya bisa sembuh nggak sih dok? Sebenarnya dok hilang selamanya gitu dok autoimun ini dok? Iya. Jadi memang hingga saat ini nggak ada satu obat yang bisa terbukti dari penelitian bisa menyembuhkan autoimun. Tapi bukan berarti nggak bisa disembuhkan terus nggak diobati ya. Harus tetap diobati karena bisa distabilkan. Jadi tujuan pengobatan autoimun itu bukan menyembuhkan. Kalau kayak COVID atau infeksi yang lain kita mau menyembuhkan ya. Tuberkulosis kita juga mau menyembuhkan. Tapi kalau autoimun tujuan kita menstabilkan dan mencegah komplikasi ke organ-organ tubuh. Berarti itu harus ada satu obat yang diminum selamanya lah ya. Jangka panjang memang. Biar dia ini ya. Betul. Untuk maintenance. Ini katanya juga reumatik bisa terjadi pada bayi. Yang bener dok tapi dok? Betul. Bener? Bener. Bayi kena reumatik dok? Bisa. Bisa banget. Anak-anak tuh bisa kena reumatik. Namanya juvenile idiopathic arthritis. Oh itu penyebabnya juga gak ada yang tahu itu. Ya ada unsur genetik dan faktor lingkungan tadi. Jadi balik ke yang tadi. Teori penyebab autoimun. Oke sekarang waktunya aku bacain pertanyaan dari teman-teman ya. Wah ini banyak banget yang soal mandi malam nih. Ini bener-bener mitos yang beredar dengan sangat hebat ya. Apakah anxiety mempengaruhi autoimun? Kecemasan mempengaruhi autoimun? Semua penyakit ini bisa diperburuk oleh kecemasan. Dan ada satu teori juga bahwa dia bisa mencetuskan autoimun. Jadi ada penelitian pada pasien-pasien yang post-traumatic stress disorder PTSD ini angka kejadian autoimunnya lebih tinggi. Jadi selain faktor memperberat dia juga bisa menjadi faktor pemicu. Dari Raja P4 pinggang gue sering sakit dok. Jantung berdebar-debar. Tiba-tiba umur gue 17 tahun. Jatuh cinta kali lu. Nah hati-hati tuh kalau ankylosing tuh banyak pada laki-laki muda usia 17. Ankylosing? Iya. Ankylosing itu yang mana? Yang tadi yang Bang... Salah satu itu ya? Ya sebutkan tadi. Spondylitis itu? Iya. Jantung berdebar-debar? Salah satu... Mungkin nggak ada kaitannya. Mungkin lagi sakit makanya berdebar kali. Pinggang sering sakit itu ankylitis? Salah satu gejala dari ankylosing spondylitis. Jadi hati-hati kalau ada laki-laki muda yang mengalami nyeri pinggang berkepanjangan terutama pagi hari. Tapi nggak nyeri pinggang 1-2 hari karena kecapean dan langsung membaik ya. Jadi mungkin kita waspada kalau lebih dari 2 bulan. Edward Simbolon 88. Bedanya autoimun sama otomotif. Lu nggak usah. Nggak usah aneh-aneh lu. Ini lagi ada dokter nih. Nggak usah. Nggak usah aneh-aneh lu. Nggak usah aneh-aneh. Nggak usah aneh-aneh. Maaf ya dok. Ini followerku memang... Itu bagus banget tuh pertanyaannya. Emang rada-rada. Bagus banget pertanyaannya. Agnia SKR. Psoriasis timbul. Apakah selalu karena stres? Salah satu pencetus yang penting. Lagi-lagi ya. Selain pencetus yang lain. Misalnya infeksi atau putus obat. Jadi emang masalah mental ini bisa berpengaruh ke autoimun ya? Iya, sangat. Ternyata ya? Sangat banget. Kalau obat-obat ada nggak obat yang kita minum tapi malah menjadi autoimun? Oke, ada beberapa obat-obatan yang diduga bisa mencetuskan lupus ya. Sehingga ada salah satu adalah lupus drug-induced. Uh, ada obat yang menyebabkan lupus. Betul. Ada daftar obatnya. Tapi itu obat-obat yang mungkin sangat jarang digunakan ya. Apa yang masih orang sering pakai? Ada nggak? Ada obat anti-iritmia, ada juga bagian-bagian dari obat-obatan anti-kejang. Ada beberapa obat sih. Obat anti-kejang bisa menyebabkan tapi... Tapi nggak semua ya? Nggak semua. Nggak semua dan tidak terjadi pada semua orang. Apakah berarti dokter-dokter sekarang nge-ban mencoret obat-obat tersebut gitu? Nggak. Ya karena kalau yang penting ada indikasi dengan obat itu. Karena tidak semua orang pekah. Jadi itu bergantung pada kepekaan secara individual. Jadi nggak semua orang minum obat itu timbul lupus. Nggak. Oke. Oke. Mandi malam bikin pengapuran nggak? Nggak. Cuma kalau memang udah osteoartritis atau pengapuran. Pengapuran ini kan bahasa medisnya osteoartritis. Rejalanya mungkin akan tambah berat dengan mandi malam. Berarti sama kerenatik ya? Karena dingin. Aku tuh ada... Pas lagi di ini dok. Pas lagi di... Salah satu rumah sakit di Jakarta Selatan. Ada artis cantik dok. Aku ngefans dulu. Jadi zaman aku kecil. Suka nonton dia di TV kan. Terus tapi dia... Mukanya sedih dok. Lagi ngantri obat. Dia potik. Terus dia bawa map gitu. Terus ada satu orang bilang ini obatnya nih mbak gitu. Terus ada orang lewat nanya dia lah. Kenal kayaknya ya. Sakit apa mbak? Iya nih pengapuran gitu. Padahal aku ngeliat umurnya masih 30an kali pada saat itu ya. Oke. Terus itu pertama kali aku denger... ...kata pengapuran gitu. Oke. Berarti apa nih definisinya nih? Dalam kepala aku tuh... ...tulangnya ancur aja gitu. Oke. Jadi osteoartritis ya bahasa medisnya. Biasanya dia terjadi di atas umur 40 tahun yang dominan. Oke. Sedikit sekali yang terjadi di bawah 40 tahun. Biasanya karena sangat gemuk. Obesitas berat. Tapi mungkin? Bisa. Atau dia mungkin trauma yang berulang-ulang. Oh maksudnya? Jadi jatuh atau olahraga berat yang menyebabkan trauma. Itu faktor pencetusnya. Nah kita mesti hati-hati nih kalau masih 30 tahun apalagi wanita. Wanita. Itu sebenarnya jarang terjadi pengapuran. Kalau dia nggak gemuk banget atau dia nggak banyak trauma. Karena kadang-kadang penyakit-nyakit yang tadi kita bahas nih Bang Adit. Jadi lupus, rheumatoid artritis sering terlambat terdiagnosis. Karena disebut sebagai pengapuran. Jadi ada kemungkinan waktu itu dia ada penyakit lain gitu. Bisa aja. Tapi kan kita tidak bisa ngatain linkian. Kadang-kadang kita nggak tahu ceritanya. Tapi pengapuran sendiri itu bagian dari proses penuaan kah? Atau apa nih? Ya sebenarnya dia merupakan salah satu penyakit degeneratif. Tapi dia bisa dipercepat atau dipicu karena juga pola hidup kita yang salah ya. Misalnya kita terlalu gemuk. Itu faktor pencetus utama untuk pengapuran lutut. Dan pengapuran ini paling dominan memang di lutut. Makanya kayak saudaraku umur udah 62. Udah nggak bisa naik tangga dok lututnya. Itu mungkin ya pengapuran. Dan teman-teman dia pada disuntik semua ada gitu ya? Betul. Suntik pelumas. Pelumas lutut? Betul. Wah pake top one ya kalau nggak tahu. Wah oke. Seru banget dok. Terima kasih waktunya. Kalau ada yang mau nanya-nanya ke dokter lagi. Bisa Instagram-nya di mana atau TikTok-nya? Baik ada Instagram saya di Sandra Sintia dan di Autoimun Rheumatic Info. Autoimun Rheumatic Info. Betul. Kalau praktek di mana ada yang mau datang langsung buat ke prakteknya? Praktek saya di Silom Hospital Lipo Village. Boleh saya perkenalkan buku saya juga? Boleh, boleh. Nulis buku juga. Saya punya 2 buku berkaitan dengan Rheumatic dan Autoimun. Yang pertama ini buku Atuset Rheumatic Autoimun. A to Z Penyakit Rheumatic Autoimun. Itu secara umum. Yang ini baru tapi belum launching akan segera launching tentang lupus secara spesifik. Wuuuuh. A to Z Penyakit Lupus. Penyakit Rheumatic. Ini sebagian besar pembahasan kita ada di buku ini ya. Jadi kalau ada yang mau tahu lebih lengkap bisa beli bukunya ya. Dari LX Media Komputindo, oke. Terus yang satu lagi, ini belum launching? Iya, nanti mau launching akhir bulan. Kapan kira-kira dok? Akhir bulan ini mungkin awal bulan September sudah ada di toko buku. Dok, terima kasih waktunya. Terima kasih juga udah mau ngobrol sama kami. Jawabin pertanyaan soal otomotif juga. Terima kasih semuanya ya, dadah. Terima kasih sudah menonton.